Pada tanggal 17 Oktober 2023 yang lalu, tepatnya di hari Selasa sekitar jam 1 siang, telah terjadi kecelakaan kereta api di daerah Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, daerah istimewa Yogyakarta. Kita semua tentunya sudah mendengar dan melihat berita ini ya, di mana dua buah kereta api mengalami kecelakaan, yaitu kereta Argo Semeru dan kereta Argo Willis, di perlintasan antara stasiun Sentolo dan stasiun Wates Kulonprogo. Kecelakaan ini bermula karena kereta Argo Semeru yang akan menuju ke arah Jakarta mengalami anjlok, selang beberapa menit kemudian datang kereta Argo Willis dari arah barat, dan akhirnya kereta Argo Willis ini menyerempet kereta Argo Semeru yang mengalami anjlok. Dengan peristiwa kecelakaan kereta ini mengakibatkan dua jalur kereta tidak dapat dilewati, sehingga berdampak kepada perjalanan kereta lainnya. Seperti yang saya alami bersama penumpang lain saat kami naik kereta Gaya Baru Malam Selatan, dari Jakarta menuju stasiun akhir Surabaya, akhirnya tidak dapat melanjutkan perjalanan dan diturunkan di stasiun Perupuk, Jawa Tengah. Halo semua, Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Annie. Seperti yang sudah dilihat di awal video tadi, bahwa beberapa hari yang lalu, telah terjadi musibah kecelakaan kereta api yang anjlok di Sentolo, Kulonprogo. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman perjalanan saya naik kereta dari Jakarta, untuk tujuan ke Watas, Kulonprogo, daerah istimewa Yogyakarta. Dan di hari saat saya akan menuju ke Kulonprogo menggunakan kereta, bersamaan pula dengan peristiwa terjadinya kecelakaan kereta anjlok di Kulonprogo. Awalnya saya seperti biasa ya, membuat konten perjalanan menggunakan kereta, seperti yang teman-teman sudah sering melihat ya di channel ini, dan akhirnya harus sedikit berubah video kali ini, karena ada kendala dengan adanya peristiwa musibah kecelakaan kereta Argo Semeru dan Argo Willis. Dan ini adalah situasi di stasiun Pasar Senen menjelang keberangkatan. Kereta yang akan saya gunakan di perjalanan kali ini adalah kereta Gaya Baru Malam Selatan. Keberangkatan dari stasiun Pasar Senen jam 11 siang dan tujuan saya adalah ke Watas, Kulonprogo. Dan ini keretanya sudah datang, kereta Gaya Baru Malam Selatan ini melayani rute dari stasiun Pasar Senen Jakarta ke stasiun Surabaya-Gubong. Kereta Gaya Baru Malam Selatan terdiri dari dua kelas, yaitu kelas ekonomi dan kelas eksekutif. Perjalanan kereta ini akan berhenti di banyak stasiun yang melintas mulai dari keberangkatan di Jakarta, dan akan berhenti di beberapa stasiun di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Total perjalanan kereta ini sekitar kurang lebih 13 jam. Dan kereta ini berangkat sesuai jadwal yaitu jam 11 siang. Ikuti terus ya video ini untuk mengetahui kondisi di tengah perjalanan kami saat terkendala dengan kereta Argo Sumeru yang anjlok di Sentolo. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!